Intro Nah kita lanjut ke Instagram boleh ya Ma ya? Boleh, nawan Boleh ya, tapi kali ini ada via 5599 Oke 5599 Assalamualaikum Ma Waalaikumsalam Gak lo nih Ma Ayo nawan Gimana cara nasihatin orang yang kekeh gak mau sholat Karena dia dibilangnya lebih baik tidak sholat sama sekali daripada sholatnya masih bolong-bolong Emang sih Ma, saya sendiri pun masih suka bolong-bolong Paling tidak kan masih ada pahalanya gitu Ma Untuk bekal di akhirat nanti daripada gak ada harapan sama sekali Makasih Ma Maaf ya, kalau kata Mama yang bolong-bolong salah Yang gak sama sekali salah Anda bela diri Bendingan gue bolong-bolong masih ada pahalanya Kata siapa? Kata siapa? Sama aja bohong Jangan tombol Biasa aja kale sholat itu Tiangnya agama Kalau sholat dikerjakan yang lima akan berdiri tuh Tiang nih Nih kan yang namanya doang ini pake tiang Iya Kalau gak ada tiang kan diri Kalau coba, kalau tiangnya jomprang cuman tiga, cuman dua Ajeg gak? Diri gak? Enggak lah Agak, makanya itu jangan bela diri Mendingan gue kagak sempurna juga lima Ada pahalanya Kata siapa? Iya ya Allah Pokoknya mamah mengajak Diri mamah, anak-anak mamah, keluarga RMD ini semuanya Yuk kita pada sholat Jangan saling menyalahkan Karena sholat ini adalah merupakan parduain Parduain itu kalau kita mengerjakan dapat pahala Kalau kita meninggalkan yang dosa kita Bukan orang lain Tapi bagus sih, bagus Anda ngajakin teman Anda yang belum sholat Mudah-mudahan Anda merubah diri kita Diri Anda sendiri, mengajak teman Anda Insya Allah, Anda dapat pahala Teman Anda mengejak sholat dapat pahala Terus bujukin teman Anda Tapi jangan Anda mengklaim Masih meningguin gitu loh Daripada gak sama sekali Belum tentu juga Kita, jangan merasa kita lebih baik Boleh jadi kita merasa baik Di hadapan Allah belum tentu Iya mah, Masya Allah Di hadapan Allah tentunya masih banyak yang lebih sempurna dibanding kita Betul Walaupun diri kita udah merasa yang paling baik Tapi Dalam muncul diantara kalian orang yang mengajak orang berbuat ma'ruf Mencegah orang lain berbuat munkar Semua mereka termasuk orang-orang yang beruntung Yuk Saling nasihat-menasehati Dalam beragama kita Karena adidun nasihat Agama adalah nasihat Baiklah kalau gitu Nanti kita lanjutin lagi ya Ma ya Masih di tema dunia hanyalah persinggahan menuju akhirat Untuk itu kita singgah sejenak Lihat pesan-pesan yang mau lewat berikut ini Tetap bersama kami di rumah Mama Dede Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!